Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang masalah pinjaman online di aku laku. Jadi ada beberapa kasus ya, salah satunya dialami oleh beliau adalah seperti ini ya. Jadi beliau ini melakukan pinjaman di aku laku sebesar 600 ribu. Di mutasinya itu ada, uang masuk sebesar 600 ribu. Namun, tiba-tiba ada transaksi lagi menyusul, yaitu statusnya reversal, 600 ribu lagi. Jadinya, uangnya gak nambah. Jadi, udah masuk 600, ditarik lagi reversal 600. Tapi, yang jadi masalah adalah di aplikasi aku lakunya itu muncul 600 ribu rupiah. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Tagihan ada, uangnya udah masuk, eh, ditarik lagi. Jadi kan kita gak dapet pinjaman, cuman ada tagihannya doang di rekening kita. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena kan gak mau kan kita bayar tagihan yang uangnya itu, pinjaman itu gak masuk ke rekening kita. Nah, sekarang teman-teman gak usah panik dulu, karena kan ini sistemnya sudah tersistem, terkomputasi uterisasi. Datanya sudah jelas. Tinggal kalian, tugas kalian adalah mengkonfirmasi ke CS aku lakunya. Ya, kalian telpon bahwa ada kejadian seperti ini, ini ada uang masuk, tapi kemudian ada reversal. Jangan kalian terima telpon dari yang mengaku-ngaku aku laku ya. Takutnya apa? Ada beberapa kasus penipuan bilangnya, ini mungkin dipinjolain ya. Jadi, uangnya itu kirimnya ke dobelan. Terus kemudian kalian disuruh minta untuk transfer dulu, untuk mancing balikin. Nanti uangnya akan dibalikin kepada kalian. Nah, ini nih yang bahaya nih ya. Banyak orang ketipu dengan metode seperti itu. Jadi, dia udah dapat Rp600.000, direversal, dapat telpon ya. Kemudian telpon, katanya kesalahan sistem, kalian harus transfer dulu sejumlah berapa uang, nanti akan dibalikan beserta pinjaman yang enak. Jangan lakukan itu teman-teman ya. Makanya, ada baiknya, lebih baik kalian aja yang telpon, CS aku lakunya. Ini kenapa? Biasanya hal seperti ini tuh wajar terjadi ya. Jadi, kalau misalnya ada reversal, nah, tiba-tiba nanti ada masuk lagi kok Rp600.000-nya. Jadi, mungkin ada kesalahan sistem atau apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, kalian daripada ragu-ragu, terus takut, dan jatuh temponya itu dekat, nah kalian hubungi aja CS aku lakunya, itu jauh lebih aman. Daripada kalian menerima telpon, menunggu telpon, tiba-tiba kalian percaya sama orang yang telpon kalian itu, belum tentu itu asli dari aku laku. Yang mana ini membuat kalian akan kena tipu, bukannya kalian dapat pinjaman uang, tapi malah ngutang dengan uang yang cukup besar, teman-teman. Ya, oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang siapa tahu mengalami kejadian yang serupa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.